Hai guys, welcome to my youtube channel, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu menjaga keselamatan diri dan orang-orang yang tersayang Kasus kita kali ini mengenai penculikan yang terjadi di San Francisco, Amerika Serikat tahun 1991 Sebelum nonton, ditekan dulu subscribe, like dan tekan juga loncengnya Supaya tahu setiap saya upload video baru Pagi itu, tanggal 10 Juni tahun 1991, J.C. Liedugard, usia 11 tahun, bersiap pergi ke sekolahnya J.C. berjalan menaiki bukit di depan rumahnya untuk mengejar bus sekolah Ketika dia mencapai jalan, sebuah mobil abu-abu berhenti di sampingnya Dan memotong jalannya J.C. terpaku Dan pria di dalam mobil menurunkan kaca jendelanya Satu tangannya menembak keluar Dan J.C. menjadi mati rasa Laki-laki itu menyetrum J.C. dengan pistol setrum Seluruh tubuh J.C. bergetar karena setrum listrik J.C. jatuh di tanah tak sadarkan diri Laki-laki itu mengangkat tubuh J.C. dan memasukkannya ke belakang mobil Ayah diri J.C. yang ada di dekat J.C. saat penculikan Yaitu Carl Probin saat kejadian berusia 60 tahun Dia langsung mengejar menggunakan sepedanya Tapi tidak terkejar Dan Carl Probin menelpon 911 Melaporkan anaknya sudah diculik dan meminta bantuan J.C. tertelungkup di dalam mobil Di lantai kursi belakang Laki-laki yang mengemudikan mobil adalah Philip Garrido Seorang terpidana pelanggar seks Dan satu orang lagi Yang menahan J.C. di lantai mobil Adalah istri Philip Yaitu Nancy Setelah mengemudi beberapa lama J.C. mendengar si pengemudi bilang Aku tidak percaya kita bisa lolos begitu saja dan tertawa Penculik itu membawa gadis itu 170 km ke sebuah rumah bercat biru di dekat San Francisco Philip melepaskan pakaian J.C. dan menutup kepala J.C. dengan selimut Dia membawa J.C. ke dalam gudang Philip memborgol tangan J.C. Philip bilang kepada J.C. bahwa dia mengambil J.C. untuk membantunya dalam masalahnya Sehingga Philip tidak perlu mengganggu orang lain lagi Philip bilang jika J.C. membantu dia Maka J.C. akan menolong orang lain Dan Philip bilang dia akan kembali lagi Philip menutup pintu kedap suara Dan menutup pintu yang kedua dan menguncinya Ibu J.C. Terry Dugard mencari anaknya yang hilang tanpa henti Dia bahkan mendatangi stasiun TV nasional untuk mencari bantuan Pencarian besar-besaran dilakukan untuk mencari J.C. Teman-teman J.C. mencari J.C. sepanjang hari dan malam Polisi melakukan penggeledahan di setiap rumah Dan memasang portal di jalanan dan memeriksa mobil yang lewat Polisi mendatangi rumah Philip Garrido Dan J.C. ditahan hanya 15 meter dari situ Terdengar Nancy Garrido mencoba mengalihkan petugas polisi yang mengganggunya Polisi menyuruh Nancy dan Philip menunggu mereka di ruang depan Karena polisi harus melakukan penggeledahan Tapi polisi tidak benar-benar mencari sampai ke gudang di belakang rumah Philip J.C. bilang ada jendela di atas tempat tidurnya Dan ada tirai dan handuk yang menutup jendela itu Sehingga J.C. hanya bisa melihat sedikit cahaya J.C. menjangkau handuk itu dengan giginya dan memutar tubuhnya Sehingga J.C. bisa melihat keluar jendela sebaik mungkin J.C. melihat cahaya bulan dari handuk itu Dan membuatnya berfikir tentang ibunya J.C. ingat ketika dia dan ibunya duduk di teras rumahnya dan berdebat Apakah akan terjadi bulan purnama atau bulan sabit J.C. selalu memikirkan ibunya J.C. memikirkan lagu yang biasa dia nyanyikan bersama ibunya J.C. sangat merindukan ibunya dan ingin melihat ibunya melebihi siapapun J.C. takut ibunya akan melupakannya J.C. memandang bulan yang sama memikirkan ibunya Kadang-kadang J.C. tidak ingin ibunya terus memikirkannya Karena J.C. tahu ibunya akan menjadi sedih Dan kadang apa yang sekarang ibunya lebih bahagia Karena J.C. tidak lagi di dekatnya J.C. disekap selama 18 tahun Dia menulis namanya di buku hariannya Dan J.C. segera merobeknya Karena J.C. tidak ingin Philip melihatnya Ibu J.C. Terry Dugard terus mencari bantuan untuk mencari J.C. Kedua orang tua kandung J.C. sudah bercerai Ibu J.C. terus meminta polisi mencari putrinya Dia tidak pernah putus asa meskipun satu tahun telah berlalu Ibu J.C. masih terus menjaga kamar tidur J.C. tidak berubah Meskipun J.C. tidak ada J.C. selalu berada di hati ibunya Satu kali Philip datang ke gudang tempat J.C. disekap Dia bilang dia pikir J.C. hamil J.C. melahirkan anaknya sendirian Tanpa ada orang di sekitarnya J.C. terjebak sendirian di gudang Kontraksi berlangsung sepanjang malam J.C. mencoba memutar tubuhnya Mencari posisi yang nyaman Tapi tidak menolong Rasa sakit yang berlangsung lama Dan bayinya belum juga lahir J.C. belum pernah merasakan begitu sakitnya selama hidupnya Akhirnya bayi itu lahir Bayi perempuan yang cantik J.C. merasa dia tidak sendirian lagi J.C. memiliki anak pertamanya di usia 14 tahun J.C. memiliki seseorang Dan J.C. tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada putrinya Tiga tahun kemudian J.C. melahirkan lagi di gudang belakang itu J.C. membesarkan anak-anaknya di gudang belakang itu yang kumuh dan ditutupi terpal biru J.C. tinggal di gudang itu bersama dua anaknya selama 18 tahun Mereka tidak pernah keluar dari gudang Tidak ada tetangga Philip yang pernah melihat J.C. dan anak-anaknya Terry masih terus mencari J.C. Dia muncul di televisi dan menyatakan sedang mencari putrinya J.C. Dia sudah tidak melihat putrinya selama 7 tahun Mereka melakukan pencarian yang pada awal hilangnya J.C. Mereka menyebarkan banyak poster-poster Yang Terry inginkan hanya dia ingin memeluk dan mencium putrinya Pada bulan Agustus tahun 2009 J.C. sudah lama berhenti melihat cahaya bulan di malam hari Apa yang dia lakukan bersama ibunya menyakitkan hati J.C. menghabiskan 18 tahun di belakang rumah Philip Garrido Philip melarangnya kontak dengan dunia luar Selama itu dia menulis jurnal Mendokumentasikan perasaan depresi, ketakutan, kesepian, dan perasaan tidak dicintai Bertahun-tahun dia tidak berinteraksi dengan dunia luar J.C. bahkan menghargai setiap adanya interaksi Termasuk dari penculiknya Diketahuinya lokasi dikurungnya J.C. selama 18 tahun Berawal tanggal 24 Agustus tahun 2009 Saat itu Philip mengunjungi kampus UC Berkeley Bersama dua putrinya dan J.C. Untuk menjadi host acara di kampus itu Dia menemui seorang staff di kampus Dan Philip bilang wanita itu akan menyukai acara yang akan dibuat Philip Ketika Philip sedang berbicara Wanita itu melihat ke arah belakang Philip Ada dua gadis muda yang berdiri di luar Wanita itu bertanya kepada Philip Anak-anak gadis itu anak siapa? Philip menjawab Gadis-gadis itu adalah miliknya Wanita itu memanggil gadis-gadis itu dan mereka tetap diam di tempatnya Wanita itu menjadi curiga dan menyuruh temannya untuk menyelidiki Philip Garrido Curiga dengan perilaku Philip Petugas memeriksa latar belakang Philip Kemudian terungkap bahwa Philip adalah pelanggar seks yang sangat-sangat terkenal Philip Garrido adalah orang yang dibebaskan bersyarat atas kasus penculikan dan pemerkosaan Kedua wanita itu mengajak Philip terus berbicara Berpura-pura tertarik dengan pembicaraan Philip Anak-anak gadis itu dipisahkan dari Philip Ketika petugas menemui Jaycee dan bertanya siapa namanya Jaycee terus menyebut namanya adalah Alisa Seperti yang disuruh oleh Philip Ketika ditanya lagi Jaycee bilang dia tidak bisa kasih tahu namanya Jaycee belum bisa menyebutkan namanya Karena dia tidak pernah menyebut nama aslinya selama 18 tahun Jaycee bilang akan menuliskan namanya Jaycee menuliskan namanya untuk pertama kalinya selama 18 tahun Jaycee Lee Dugard Polisi yang terkejut menanyakannya Apakah Jaycee mau menelpon ibunya Dan bertemu ibunya Karena sudah lama Jaycee tidak bertemu ibunya Jaycee tidak ingat seperti apa ibunya Akhirnya Jaycee bisa melangkah masuk kembali ke rumahnya Dan ibunya ada di sana Dan memeluknya Ibunya tersenyum dan menangis Terry bilang dia tahu akan melihat Jaycee lagi Saat ditemukan Jaycee sudah berusia 29 tahun Dan kedua anaknya berusia 16 dan 13 tahun Dan saat ini kedua anak Jaycee sudah besar dan kuliah Philip dan Nancy Garrido ditahan dan dikenai dengan 29 kejahatan Setelah sidang Philip difonis 431 tahun penjara Kepada Philip yang sudah berusia 60 tahun Hakim menyebutkan perlakuan Philip kepada Jaycee Jahat dan tercelah Nancy Garrido berusia 55 tahun Dijatuhi hukuman 31 tahun Saat persidangan Jaycee dan kedua putrinya tidak hadir di persidangan Dan kesaksiannya digantikan oleh Terry ibu Jaycee Probin ayah tiri Jaycee Sejak Jaycee diculik Pernikahannya dengan Terry berantakan Hidup Probin menjadi berantakan Karena dia dicurigai dan diinterogasi FBI secara berkali-kali Bagaimana pendapat kalian guys tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya Tekan juga subscribe, like, dan loncengnya Untuk cerita yang lain Terima kasih telah menonton! Jaycee's stepfather Watched helplessly from a distance This has never happened before Every parent's worst nightmare Why is it that probation officers Failed to find her 60 times? That's what I don't get I offer my apologies Mr. Mesner, we just want to ask you a question They hear a report They're kids living in a backyard And they're not curious at all Find out how her captors evaded authorities If you stay in his front room Place you in restraint Because right now I'm searching the house Oh, he's an arrogant little guy, isn't he? And what happened 18 years later That led to her rescue? I happened to just turn And see the two young girls And something's not right What's the one mistake Parents should never make? That you never think It's going to happen to you Pure hell for 18 years How did J.C. Lee Dugard Come face to face with death And escape? I wanted to see her more than anything Thank you